Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa dengan saya Surati Music Channel Kali ini saya akan sharing Yaitu tentang RPPM PTM terbatas PAUD Yang insya Allah akan kita laksanakan di awal tahun ajaran baru Yaitu bulan Juli tahun 2021 Bunda-bunda PAUD semuanya yang selalu support Yang selalu hadir, yang selalu mendukung channel saya Dalam kesempatan yang indah ini Saya selalu mendoakan semuanya Agar selantiasa diberikan limpaan riski Limpaan kesehatan, limpaan kedikmatan Limpaan kesuksesan dan lancar selalu dalam menjalankan tugasnya Nah baik Kali ini saya ingin sharing Yaitu untuk RPPM PTM di awal tahun ajaran baru ini Saya menggunakan tema Kenali virus corona Jadi di semester 1 Nanti saya akan di awal semester 1 Saya akan mengangkat tema Kenali virus corona Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena Pemilihan tema prinsipnya adalah Tentang kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan insidental Virus corona sangat dekat dengan anak-anak Karena hampir setiap hari anak-anak selalu mendengar Tentang obrolan baik orang tuanya, saudaranya Melalui medsos, melalui media elektronik dan semuanya Selalu membahas tentang virus corona Nah Dalam kesempatan ini Kita wajib dan akan sangat menarik Apabila kita kenalkan virus corona Dengan pemahaman yang benar Dari anak-anak Benar-benar menerima berita, informasi Tentang virus corona dengan yang benar Nah Bagaimana untuk penyusunan FB1 PTM Dengan tema kenali virus corona Mari kita cuman Baik bunda-bunda semuanya Dalam semester 1 ini Saya akan pilih tema Ada 4 tema Yang sudah saya pilih Yaitu 1 Kenali virus corona Nanti akan saya laksanakan selama 4 minggu 2 Mengapa kita harus sehat Ada 4 minggu Rumahku tempat bermain dan belajar 5 minggu Dan aku senang membantu 4 minggu Dan semuanya ini ada 17 minggu Nah Kenapa alasannya Saya memilih tema Di semester 1 ini Tidak sama dengan yang kemarin Alasannya sudah saya sebutkan tadi Yaitu Ketika memilih tema Yang penting kita harus sesuai dengan prinsipnya Dalam pembelian tema Yaitu Kemenarikan Kesederhanaan Kedekatan Dan insidental Dan ini saling terkait Dan ini saling terkait nanti bunda ya Baik Sekarang kita akan menuju Menyusun RPPM Dengan tema Kenali virus corona Subtema Ciri-ciri virus corona Karena ini minggu pertama ya Jadi Nanti ada ciri-ciri virus corona yang saya bahas Ada proses penyebaran virus corona Gejala yang dialami Dan cara penyekan Serta pengobatan Baik bunda semua Di minggu pertama ini Dengan tema Kenali virus corona Subtema Ciri-ciri virus corona Sudah saya buatkan Yaitu Disini ada kolom nomor Bidang pengembangan dan KD Materi Atau kegiatan main Dan kegiatan main Nanti apabila bunda tidak Cocok dengan kolom Mau dibuat Seperti Spitter web Silahkan Jadi ini Lebih Lebih simpelnya saja Monggo Untuk versinya Disilahkan Atau dikembalikan ke bunda semua Untuk 6 Disini saya pakai 1.1 1.2 3.1 4.1 Materinya Yaitu virus corona Ceptaan Tuhan Menghargai diri sendiri Dan lingkungan Kegiatan beribadah Kegiatan mainnya Yaitu kita informasikan Kepada anak Tentang virus corona Secara betul Secara benar Jadi anak-anak Paham Apa itu virus corona Lalu Kemudian Yaitu Mengajak anak Atau Memberikan informasi Kepada anak Bagaimana Cara merawat diri sendiri Agar Terhindar dari virus corona Sebagai rasa syukur Kepada Tuhan Jadi nanti Setiap harinya Silahkan Bunda olah Kegiatan mainnya Bagaimana Ini dikembangkan Ya bunda ya Lalu Fisik motorik Disini saya pakai KD 2.1 3.3 Garing 4.3 2.1 Yaitu Berilaku hidup sehat Yang kedua Berkreasi dengan Plasisin Nah Untuk itu Kegiatan mainnya Yaitu Menjaga Keperjaan diri Dan lingkungan Sedangkan Nomor 2 Yaitu Membuat bentuk Virus corona Dari Plasisin Boleh Playdog Boleh Clayboleh Bahkan mungkin Dari adonan tepung Yang jelas Disini Saya informasikan Kepada bunda semua Bahwa ketika Kita memberikan Kegiatan main Pada anak Di saat Nanti PTN Dimana kita harus Pegang Prokes Yaitu Anak Tidak boleh Bertukar Mainan Jadi media Yang disiapkan Guru Itu sesuai Dengan jumlah Anak yang masuk Jadi apabila Yang masuk 6 Jadi kita siapkan Pasti sini juga 6 Jadi anak-anak Tidak Bertukar Atau Saling berbagi Sosial emosi Yang saya pakai Adalah KD 2.6 Yaitu Sikap Sikap Aturan Atau Disipin Disini kita Kenalkan Anak Prokros Yaitu Protokol Kesehatan Kita Sampaikan Kepada Anak-anak Bahwa Saat PTN Ini Anak-anak Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Yang sudah Dibuat oleh Sekolah Yaitu Bagaimana Ketika Anak Mau Masuk Sekolah Guru Harus Meriksa Tubuhnya Dulu Ketika Mau Masuk Kelas Anak-anak Harus Cuci tangan Dulu Dan Ketika Sudah Sampai Di Kelas Anak-anak Harus Duduk Di tempat Yang sudah Disiapkan Guru Yaitu Sudah Diatur Jaraknya Dan Tidak Boleh Bertukar Tempat Duduk Ini Semua Kita Kenalkan Kepada Anak Sehingga Nanti Tertanam Sikap Takat Aturan Atau Disiplin Lalu Bahasa Disini Saya pakai KD 3.11 4.11 Dan KD 3.12 4.12 Yaitu Tentang Bahasa Ekspresif Dan Kebesaraan Awal Dimana Disini Anak-anak Diajak Berbagi Berbagi Cerita Anak-anak Bisa Menceritakan Kegiatannya Ketika Di rumah Bagaimana Dia harus Taat Aturan Yang ada Di rumah Misalnya Tidak Boleh Keluar Rumah Dan Sebagainya Atau Menceritakan Pengalamannya Atau Memberikan Ide Atau Gagasan Semua Yang berhubungan Dengan Virus Corona Ini Anak-anak Kita Berbagi Cerita Lalu Menghubungkan Gambar Dan Tulisan Sedangkan Kognitif Yaitu 3.8 4.8 Yaitu Mengenal Lingkungan Alam Nah Disini Kita Kenalkan Jiri-jiri Virus Corona Kepada Anak Sedangkan Senin Yaitu Kade 3.15 4.15 Yaitu Tentang Lagu Lawan Corona Dan Menggambar Jadi Disini Ketika Kita Menginformasikan Tentang Virus Corona Tidak Hanya Berubah Lesan Gambar Tapi Juga Lagu Atau Sair Sehingga Benar-benar Tertanam Di Otak Atau Diingatan Anak Jadi Begitu Ya Bunda Untuk Minggu Pertama Kenali Virus Corona Untuk Kegiatan Main Bisa Dikembangkan Untuk Kegiatan Selama Satu Minggu Baik Bunda Semuanya Disini Subtema Proses Penyebaran Yaitu Minggu Kedua Bigang Pengembangan Nantai Masih Pakai KD 1.1 1.2 Dan 3.1 4.1 Sedangkan Materinya Corona Ciptaan Tuhan Memargai Diri Sendiri Dan Lingkungan Serta Kebiasaan Berdoa Kegiatan Mainnya Monggo Silakan Bisa Nanti Bercerita Atau Mendongen Atau Prakses Langsung Disini Intinya Yaitu Kita Menginformasikan Kepada Anak-anak Dengan Betul Tentang Corona Dan Bagaimana Kita Dapat Mengajak Anak-anak Untuk Menghindarkan Tangan Dari Mata Mulut Dan Hidung Terus Fisik Motoriknya Yaitu KD 3.3 4.3 Yaitu Melengkapi Gambar Menjadi Virus Corona Jadi Kita Siapkan Gambar Yang Belum Sempurna Lalu Menengkapi Untuk Menjadi Gambar Virus Corona Kemudian Sosem Sosial Emosi Yaitu Saya Pakai KD 2.5 2.8 Yaitu Sikap Percaya Diri Dan Sikap Mandiri Yaitu Bagaimana Nanti Anak-anak Berani Percaya Diri Ketika Harus Bersain Ketika Harus Bercerita Jadi Disini Sikap Percaya Dirinya Kita Munculkan Lalu Sikap Mandirinya Yaitu Ketika Anak-anak Selesai Bermain Sain Nanti Karena Ada Sain Jadi Anak-anak Merapikan Kembali Alat-alat Eksperimen Jadi Setiap Anak Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Yaitu Setiap Anak Ketika Di PTM Ini Mempunyai Satu Meja Satu Media Semuanya Tidak Boleh Dibagi Jadi Praktek Langsung Disitu Dan Dirapikan Sendiri Kalau Bunda-bunda Mengikuti Pokok Bahasan Saya Yang Di SOP Kemaren Disitu Ada SOP Yaitu Anak-anak Ketika Akan Kegiatan Selesai Yaitu Pulang Itu Merapikan Sendiri Dan Mengumpulkan Sampah-sampah Habis Bermain Dan Dibuang Di Tempat Sampah Masing Jadi Disini Juga Seperti Itu Nanti Ada Sikap Mandiri Yaitu Merapikan Kembali Alat-alat Eksperimen Atau Belajarnya Sedangkan Kognitif Saya Pakai 2.2 3.5 4.5 Yaitu Sikap Ingin Tahu Dan Yang Kedua Adalah Mampu Menyelesaikan Masalah Sejarah Jadi Anak-anak Bermain Sain Kita Aja Anak-anak Bermain Sain Jari Bubuk Merica Itu Sangat Kecil Ketika Sendirian Tidak Terlihat Tapi Ketika Bergerombol Akan Terlihat Lalu Kita Sebarkan Di Mangkok Yang Berisi Air Nah Anak-anak Virus Corona Akan Menempel Ke Tangan Yang Ketika Kita Mencuci Tidak Pakai Sabun Jadi Kita Celupkan Dari Tangan Ke Dalam Mangkok Yang Sudah Berisi Serbuk Merica Tadi Apa Yang Terjadi Anak-anak Akan Melihat Serbuk Merica Itu Akan Menempel Di Jari Jari Mereka Tapi Ketika Jari Anak Tadi Dicelupkan Ke Sabun Cuci Maka Virus Corona Atau Serbuk Merica Tadi Yang Kita Umpum Makan Sebagai Virus Corona Akan Menjauh Akan Menyebar Jauh Dari Kita Disini Kita Sampaikan Juga Kepada Anak-anak Bahwa Cuci Tangan Pakai Sabun Dari Virus Corona Jadi Selain Selain Dupa Teori Atau Gambar Anak-anak Diajak Praktek Jadi Anak-anak Itu Paham Betul Bahwa Benar-benar Kita Ketika Harus Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Langkah-langkah Yang Betul Dengan Pakai Air Yang Mengalir Dan Sebagainya Ini Ini Saling Berkaitan Nanti Bunda Ya Materinya Sedangkan Bahasa KD3 Tidak Sepuluh Empat Titik Sepuluh Tiga Titik Sebelas Empat Titik Sebelas Kita Dengarkan Kean Anak-anak Cerita Gara-gara Corona Bisa Dengan Langsung Kita Bercerita Dengan Sandi Wara Boneka Atau Dengan Video Atau Dengan Radio Itu Semua Kita Bisa Pakai Media Jadi Nanti Anak-anak Disini Belajar Bahasa Reseptif Dan Ekspresif Ketika Sudah Mendengarkan Lalu Anak-anak Kita Minta Untuk Menceritakan Kembali Cerita Yang Baru Didengar Sedangkan Seni Yaitu KD 3.15 4.15 Kita Buat Sair Awas Corona Nanti Anak-anak Akan Bersair Awas Corona Baik 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 Bunda 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 Semua Sekarang Kita Masuk Ketema Kenali Virus Corona Subtema Kejala Yang Dialami Di Minggu Ketiga Nam Saya Masih Pakai KD 1.1 1.2 3.1 4.1 Materinya Adalah Sakit Ciptaan Tuhan Yang Kedua Mengenal Perbuatan Yang Benar Dan Salah Dan Kebiasaan Berdoa Kegiatan Mainnya Silahkan Bunda Bunda Disini Intinya Yaitu Kita Informasikan Kepada Anak Bahwa Ketika Anak Menemukan Atau Melihat Ada Teman Atau Sedara Atau Mungkin Tetangga Yang Terkena Virus Corona Kita Tidak Boleh Menjenguk Atau Menengok Jadi Cukup Didoakan Saja Juga Kita Kenalkan Kepada Anak Anak Yaitu Hadis Tentang Sakit Itu Pengukur Dosa Atau Kita Informasikan Pada Anak Bahwa Tuhan Menciptakan Sakit Tapi Tuhan Menciptakan Obat Jadi Setiap Penyakit Itu Selalu Ada Obat Jadi Ini Nanti Bunda Bunda Semua Yang Mengolah Intinya Bahwa Orang Yang terkena Virus Corona Tidak Boleh Dijenguk Atau Ditinguk Cukup Didoakan Saja Sedangkan Fisik Motorik Yaitu KD3.3 4.3 Yaitu Anak Diajak Bermain Peran Menirukan Gerak Bisa Dengan Gerak Dan Raku Atau Mungkin Kita Setelkan Video Tentang Orang Yang Sedang Bersin Orang Yang Batuk Orang Yang Demam Lalu Anak Anak Kegiatan Menirukan Gerakan Orang Batuk Bersin Dan Demam Sosem Yaitu Sikap Bersyadiri Anak Anak Harus Berani Menirukan Gerakan Orang Yang Sedang Sakit Tersebut Karena Apa Itu Adalah Gejala Yang Dialami Orang Yang Menirukan Virus Corona Jadi Ketika Nanti Menemukan Ada Orang Yang Batuk Bersin Dan Menggigil Anak Anak Akan Hati Hati Anak Anak Akan Tahu Oh Itu Gejala Yang Dialami Dari Penyakit Virus Corona Sedang Kognitif 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 4.5 Yaitu Disini Anak Anak Mengenal Anggota Tubuh Anak Anak Harus Bahasa KD 3.12 4.12 Yaitu Keaksaraan Awal Anak Anak Dapat Diajak Menghubungkan Gambar Dengan Tulisan Atau Kata Lalu Seni Yaitu KD 3.15 4.15 Memwarnai Gambar Guru Bisa Menyiapkan Gambar Corona Lalu Anak Anak Diajak Bermain Tepuk Yaitu Tepuk Corona Jadi Ini Untuk Kegiatan September Kejala Yang Dialami Baik Bunda Semua Sekarang Kita Masuk Ke Minggu 4 Subtema Pencegahan Dan Pengobatannya Untuk 6 Saya Pakai KD 3.1 4.1 Yaitu Kebiasaan Berdoa Ini Kegiatan Mainnya Anak Anak Kita Aja Untuk Berdoa Dihindari Dari Rasa Sakit Atau Dihindari Dari Virus Corona Sedangkan Fisik Motorik Saya Pakai 3.4 4.4 Yaitu Cara Di sini Oh ya Di sini Ada 3.3 Dan 3.3 Juga Jadi Di sini Kita Kenalkan Cara Hidup Sehat Dengan Prokes 3M Nah Untuk 3.3 4.3 Yaitu Anak Kita Aja Membuat Masker Dari Pisubasa Sedangkan Sosial Emosi Yaitu KD 2.8 Sikap Mandiri Yaitu Anak Anak Kita Aja 6 Langkah Cuci Tangan Kognitif Nya Ada KD 3.5 4.5 3.6 4.6 Yaitu Mesh Mencari Jajah Atau Jalan Menuju Rumah Sakit Atau Bus Kesemas Terus Mengenal Benda Berdasarkan Berdasarkan Tentuk Tekstus Dan Fungsi Dan Lain Lain Yaitu Anak Anak Kita Aja Mengelompokkan Benda Atau Mengelompokkan Alat-alat Kebersihan Diri Sedangkan Bahasa KD Yaitu 3.14 4.10 3.11 3.11 4.11 3.12 4.12 Yaitu Tentang Bahasa Reseptif Bahasa Ekspresif Dan Keaksaraan Awal Disini Anak-anak Mendengarkan Cerita Cegah Corona Masuk Ke Rumah Anak-anak Menceritakan Kembali Lalu Yang Keaksaraan Awal Anak-anak Menghubungkan Gambar Dengan Tulisan Sedangkan Seninya Yaitu KD 3.15 4.15 Anak-anak Diajak Menggambar Dan Atau Menempel Isi Piringku Disini Anak-anak Kita Kenalkan Tentang Gisi Seimbang Untuk Pencegahan Kita harus Selalu Mengkonsumsi Makanan Yang Gisi Disini Kita Kenalkan Gisi Seimbang Jadi Kita Siapkan LKS Dan Gambar-gambar Yang Bisa Dikunting Atau Ditempelkan Anak Jadi Itu Bunda Untuk Tema Kenali Virus Corona Dari Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ketiga Dan Minggu Keempat Nanti Saya Akan Berikan Contoh Materi Kegiatan Yang Bisa Bunda Bunda Untuk Apa ya Untuk Sebagai Pertimbangan Dipakai Atau Tidak Terima kasih Hai kawan Kini Enam Langkah Cuci Tangan Basah Tangan Ambil Sabur Ikuti Atang Tangan Kulang Terang Posok Tunggung Kanan Yang Kiri Juga Yang Kanan Tak Lupa Selah Jari Muka Bunci Jari Putar Jempol Dikutat Sebelah Kanan Dan Kiri Tunjukkan Jari Mulau Kosok Memutar Kedua Pergelangan Tangan Ditosok Memutar Bilas Bilas Langsung Memesin Busanya Pergi Tangan Menjadi Besin Kibat 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 Supaya Kering Hidup Kita Tusi Sehat Setiap Hari Us Tusi Kukita lawan Kukita mencantakan masker Jangan mengubah dan berdoa selalu C-O-R-O-N-A-K-O-D-O-N-A Jangan mengubah dan berdoa selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!